Hai guys, kali ini kita akan membuat roti isi pisang coklat keju Bahan-bahannya ada 225 gram tepung terigu, 25 gram tepung susu, 25 gram sal butter, 4 gram ragi instan, dan 25 gram gula pasir Susu cair ditambah 1 butir telur sebanyak 180 ml Untuk kisiannya kita sediakan pisang, keju parut, dan coklat Susu dan telur kita campurkan dengan gula pasir Kemudian kita aduk rata Masukkan ragi ke dalam tepung Disusul dengan cairan tadi, sedikit demi sedikit Kemudian kita adon hingga adonan menjadi kalis seperti ini Sudah itu, akan kita campurkan dengan butter Dan kita uleni hingga adonan menjadi kalis elastis Nah, sudah elastis nih guys Kemudian adonan akan kita bagi menjadi beberapa bagian Seperti ini, kemudian akan kita bentuk Pertama kita gilas dan kita tipiskan menggunakan rolling pin Setelah itu, akan kita potong Memanjang seperti ini Dari pertengahan ke bagian ujung adonan Kemudian kita letakkan isiannya Pisang, keju, dan coklat Kemudian kita bungkus Dengan adonan Dan kita gulungkan Hingga ke ujung Nah, jadinya seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam kertas roti Yang telah kita sediakan Untuk adonan berikutnya Akan kita lakukan juga Seperti cara tadi yang sebelumnya Kita gilang hingga tipis Kemudian kita potong-potong seperti ini Lalu kita letakkan isiannya Kemudian kita bungkus Dan kita gulung Hingga rapi Terima kasih telah menonton Setelah itu Kita proofing Hingga rotinya mengembang Nah, setelah mengembang Roti akan kita oleskan Dengan susu cair Setelah dioleskan Akan kita oven Lebih kurang 20 menit Sesuai dengan oven masing-masing Tara! Rotinya sudah matang guys Kemudian Akan kita oleskan dengan Mentega Akan kita atau margarin Terima kasih telah menonton! Yuhuuu! Sudah siap untuk disantap guys Mari kita lihat isi dalamnya ya guys Nah, itu kelihatan pisang dan coklatnya Hmm, perpaduan rasa pisang, coklat dan keju selalu enak ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih semuanya sudah menonton! Semoga bermanfaat ya guys Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen! Selamat menikmati! Selamat menikmati!